Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat-sobat semua dengan Abu Duan TV Motovlog Sukabumi Yang akan selalu mengajak jalan-jalan berusukan ke tempat-tempat perkampungan Pelosok desa ataupun pusat kota bahkan ke tempat-tempat wisata Apa kabar untuk semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segara urusan Sudah melihat kebun enteh sobat nih Ada kebun enteh nih sobat Eh, tentunya ini suasana akan adem banget nih Kalau sudah menemukan kebun enteh Nah, tapi ini ada yang ke kanan nih sobat nih Nah, saya akan coba dulu yang ke kanan Karena saya akan mengikuti yang tadi Ya, yang kecuk genang Saya akan ke sini Karena tadi ada Jalan warung kondang Oke sobat Saya masuk Dari jalan tegalega tadi Masuk yang ke arah sini Tapi tidak tahu jalannya jalan apa Dan kemana nantinya Apakah sesuai dengan target saya Ataupun tidak Yang penting saya tidak keluar daripada Jawa-Jawa Barat ya Kalau saya nyasarnya ke Jawa Barat Aduh, baliknya jauh Oke, tuh Aduh, suasananya mantep-mantep ini Ah Mau gagal ya mas Sobat Warung kondang Masih kalau kecamatannya warung kondang Ada kolam Ah, digas nih Ada tanjakan ini Set Oke Mantep ini Ini akan terus Nanjak-nanjak Dan tadi ada Ada yang ke kiri ya Mungkin Suatu saat juga Saya akan Melihat-lihat Ke area sana ya Karena harus Harus bisa Mengubak-ubak Wilayah Cianjur Saya itu Nah Harus bisa mengubak-ubak Wilayah Cianjur Untuk memberikan informasi-informasi Yang Memang Belum banyak tahu ya Nah ini ada yang Hajatan juga Ini ada yang keluar Oh Ada yang hajatan ya Siap Oh Ada yang hajatan Apa namanya Seserahan Ya Kalau istilahnya Bahasa Sundanya Ada yang seserahan Ya menyerahkan Segala sesuatunya Ayalah Bawa-bawaan Segala dibawa Ya buah Ya naon Gitu kan Kueh-kueh Gitu kan Wah pokoknya Cuma Disesederhanakan Mungkin ya Tidak seperti Kalau dulu banget Itu ada yang Nungtun doma Dulu saya pernah ikut Seserahan itu Bagian Mawa doma Sobat Nungtun doma Saya Nah tapi Sekarang itu Sudah tidak Oh Ini pemandangan Cuma saya nih Sayang nih Belum tahu nih Ini jalan apa Pemandangannya Sobat Wih Mantap ini Luar biasa Pokoknya Nah saya belum bisa Membaca Apa namanya Tentang nama jalan Ini Tapi Waduh Luar biasa Subhanallah Lihat tuh Sebelah sana Kanan saya Wih Ini ada tembok Tembok Apa namanya Tanjakan Yang malitek Hawas nih Teman saya di belakang Apa yang agak leong Wih Mantap Ini jalan Takut saya Kalau melihat Bekas longsoran Nah Mantap ini Uh Jalannya lurus Udah Bagus Dicor Gimana lagi Coba Ini Uh ada Keren Di atasnya Cuma bawahnya Roboh Bekas Itu apa Gempa Beuh Ada durian Di sini Duren kampung Kayaknya Tidak sia-sia Saya nih Membelusuk Belusuk ke daerah sini Nah Udaranya Tuh Suasanya Sobat Saya Sepertinya akan Ngubok-ngubok terus Daerah sini nih Untuk berapa Asal Cuaca Mendukung Tidak hujan Bisa Selalu ke daerah sini Lumayan Lumayan juga Jauh juga Ini Apa itu Jawa Barat Oh Sobat Nah Ada gerbang nih Ada gerbang apa Kira-kira nih Saya harus baca Kalau mudah-mudahan Ini Kecamat Selamat datang Kecamatan Cugenang Oke Saya Sudah masuk Ke Kecamatan Cugenang Sobat Barusan itu Gerbang Adalah Gerbang Batas Kecamatan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Warung Kondang Sama Cugenang Nah saya ini Sekarang sudah Masuk ke Wilayah Cugenang Coba Sobat Seperti apa Sepanjang Perjalanan Di wilayah Ini Karena Kalau Waktu gempa Itu sangat Apa Namanya Pemberitaan Itu sangat Ini ya Disini Banyak Yang Hancurnya Tuh Nah Ini Sudah Cugenang Ini Ini Bekas Bangunan Mungkin Ataupun Sahuran Ya Nah Sudah Udaranya Sudah Terasa Ber Gitu kan Dan ini Akan Tembus Sepertinya Kalau kita Diikut Di jalan ini Akan Tembus Ke Puncak Sobat Ya Karena Ini Kan Mengarah Ke Arah Selatan Ya Kalau Dari Jalur Utama Cianjur Itu Tadi Warung Kone Menyusuri Mengarah Ke Selatan Selatan Cianjur Sementara Selatan Cianjur Posisinya Kan Puncak Ya Montoknya Ada Jalan Yang Puncak Itu Ya Jadi Mudah-mudahan Ini Juga Bisa Sampai Ke Puncak SDN Kuta Manis Ini Sepertinya SD juga Ini Roboh Ya Oh Iya Ini Sedang Dibangun Lagi Sobat SD Sekolah Dasar Kuta Manis Yang Kemarin Itu Kena Musibah Gempa Itu Ya Karena Emang Daerah Sini Kan Kalau Dalam Pemberitaan Itu Karena Saya Waktu Itu Enggak Sempat Masuk Kesini Ya Karena Waktu Itu Kan Sangat Rame Sekali Ya Banyak Yang Dari Mana-mana Gitu Kan Memberikan Bantuan Saya Hanya Melalui Perwakilan Saja Yang Kesini Kalau Malem Kayaknya Kesini Lumayan Ini Juga Serem Pas Disini Apalagi Ada Sebuah Lembah Ataupun Belokan Yang Kiri Kanannya Kebun Awi Tuh Coba Kesini Kesini Itu Kebun Awi Ini Atas Kebun Awi Aduh Udaranya Sobat Sampai Ngelcep Begini Saya Cuma Pakai Rompi Lagi Aduh Benar Benar Ini Jalannya Ini Becek Ada Kemiringan Tidak Rata Pas Belokan Jadi Airnya Nyangkrung Begitu Sedang Dibangun Bangun Banyak Jalan Yang Masuk Tapi Sudah Bagus Bagus Dicor Ini Wilayah Ini Dicor Luar Biasa Cianjur Ini Bantuan Hunian Darurat Ada Rumah Yang Itu Kesini Masih Ada Rumah Yang Begini Masih Panggung Begitu Ya Luar Biasa Sobat Saya Bisa Masuk Sini Saya Bisa Jalan Jalan Ke Wilayah Yang Kemarin Terdampak Gempa Mudah Mudahan Semuanya Sudah Tertangani Sudah Pulih Dalam Segala Halnya Gitu Ya Dan Sudah Bersemangat Masyarakatnya Sudah Tidak Apalaginya Merasa Merasa Apa Itulah Sudah Tenang Sudah Ya Rezekinya Sudah Bertambah Dari mana Saja Kan Untuk Misalnya Rumah Yang Rubuh Bisa Terbangunkan Lagi Ini Tempat Tempat Oh Tempat Tunian Sementara Mungkin Ya Ini Tuh Bantuan Bantuan Pemukiman Ya Ternyata Tuh Gila ya Sini Cerumput Desa Cerumput Negeri Talagasari SDN Negeri Talagasari Barusan Ini Ini Sayuran Sobat Sudah Masuk Area Tempat Apa Tanaman Sayuran Nih Kalau Disawung Saungan Begini Saya Sampai Juga Akhirnya Ke Daerah Sini Jadi Seperti Inilah Suasana Atau Keadaan Saat Ini Alhamdulillah Sudah Semakin Membaik Ya Karena Sudah Ditangani Oleh Mungkin Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Apa Namanya Masuknya Bantuan Bantuan Lokal Gitu Ya Yang Bisa Menangani Untuk Pemulihan Wilayah Sini Yang Terdampak Gempak Pada Saat Itu Ya Sekarang Alhamdulillah Sudah Pulih Kemungkinan Mudah-mudahan Dan Tidak Akan Terjadi Lagi Ataupun Ada Lagi Musibah Yang Seperti Telah Terjadi Di Sini Khususnya Umumnya Dimanapun Terhindar Dari segala Marah bahaya Bencana Serta Penyakit Ataupun Apalah Gitu Kan Yang Menghambat Dari Segi Kehidupan Masyarakat Ataupun Semua Manusia Yang Ada Begitu Jadi Doanya Untuk Selalu Dijaga Ya Dan Diberikan Keberkahan Dalam Kehidupan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Udaranya Ini Sobat Jadi Saya Kalau Sudah Masuk Ke Wilayah Wilayah Ini Jembatan Bayang Bayang Apa ya Bayabang Jembatan Bayabang Masih Terus Ini Karena Suasana Jalannya Enak Jadi Tidak Terasa Sobat Sambil Oh Ini Ada Tempat Pengungsian Juga Ya Di atas Juga Masih Ada Ini Saung-saung Yang Tempat Tinggal Sementara Mungkin Sobat Ini Rumah Mungkin Keruk rumah Asalnya Saya akan Sampai Mana Ini Karena Tidak Tidak Jelas Ini Mau Sampai Mana Saya Jalannya Itu Rumah Rumah Cakep Ya Kecil Mungyil Oh ya Ada Sumur Oke Sobat Ya Perjalanan Dari Perbatasan Wilayah Kecamatan Warung Kondang Memasuki Wilayah Cugenang Keupaten Cianjur Dalam Episode Yang Kedua Perjalanan Menyusuri Jalan Warung Kondang Cugenang Cianjur Keupaten Ya Seperti itu Sobat Inilah Perjalanan Saya Di Episode Kali Ini Melihat Suasana Terkini Suasana Yang Cugenang Cipanas Nah Itu Nagrak Cianjur Kota Kesana Jadi Saya Akan Kesini Ke Cugenang Saya Akan Ke Atas Kalau Barusan Itu Ke Kanan Itu Bisa Ke Cianjur Kota Sobat Tapi Tidak Saya Akan Kesini Saja Karena Ini Saya Sudah Masuk Cugenang Masih Ada Apa Namanya Tempat Tempat Pengungsian Ataupun Tempat Tinggal Sementara Sambil Mungkin Menunggu Sedang Dibangun Hunian Baru Ternyata Disini Lebih Banyak Sobat Yang Terdampak Mungkin Ini Roboh Itu Roboh Ini Roboh Warung Kayaknya Jalan Jalannya Ini Ketempat Pusat Gempa Kocogenang Itu Tempat Pusat Yang Terbanyak Bukan Pusat Yang Terbanyak Terdampak Gitu Guma Didit Oh Inilah Suasana Cugenang Sampai Pada Saat Ini Sobat Jadi Perjalanan Saya Ini Akan Saya Akhiri Sampai Disini Perjalanan Dari Perbatasan Warung Kondang Sampai Kecamatan Cugenang Oke Sobat Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dan Semoga Sehat Selalu Baik Baik Saja Dipanjangkan Usia Ya Umur Dipermudah Segala Sesuatunya Dan Diberikan Rezeki Yang Berkah Amin Sampai Jumpa Sobat Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh